Oke Sobat Planters Pada kesempatan kali ini Kita kembali akan Menampilkan di konten kita Ini adalah Pojo Opini Dan tema yang kita ambil kali ini adalah Pemberlakuan DMO Dan DPO Akankah minyak goreng Langka kembali Pemerintah lagi-lagi akan Membuat kebijakan baru Dalam menyelesaikan polemik minyak goreng Pada Tanggal 31 Mei Tahun 2022 nanti Kebijakan subsidi minyak goreng Akan dicabut dan akan Diberlakukan kembali kebijakan Domestic market obligation Dan Domestic price obligation Pemerintah Bakal mencabut subsidi minyak goreng Curah mulai tanggal 31 Mei Tahun 2022 Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika Dalam rapat kerja Komisi 7 DPR Selasa 24 Mei Tahun 2022 Menurut dia Kebijakan ini Diputuskan setelah Pemerintah menerbitkan Dua aturan baru Menyusul Tindak lanjut Dibukanya ekspor minyak goreng Dan bahan baku Turunannya Aturan pertama Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Ketentuan ekspor Crude Palm Oil Atau CPO Refined Billicit and Dedorize RBD Palm Oil RBD Palm Oil Dan Usage Cocking Oil Atau UCO Aturan ini diterbitkan pada Tanggal 23 Mei Tahun 2022 Sementara itu Untuk aturan yang kedua Yaitu Permendak Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Minyak Goreng Curah Pada Kebijakan Sistem Domestic Market Obligation Atau DPO Dan Domestic Price Obligation Atau DPO Yang akan Segera terbit Atas dasar tersebut Setelah tanggal 31 Mei ini Penugasan Minyak Goreng Akan diserahkan Kembali Ke Kementerian Perdagangan Dan dikembalikan Ke Pola DMO Dan DPO Untuk diketahui DMO merupakan Kebijakan Batas Wajib Pasok Yang mengharuskan Produser minyak sawit Untuk memenuhi Kebutuhan Dalam negeri Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Sobat pelan terbelah Sebelumnya kita Saksikan dulu Video dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika Dalam Rapat Kerja Komisi 7 DPR Pada Selasa 24 Mei Tahun 2022 Kemarin Konsepnya Sudah kita Sampaikan Untuk Perubahan Ketiga Mengenai Determinasi Program Penyediaan Minyak Goreng Curah Dalam Kerangka Pendanaan BPDPK Atau Determinasi Minyak Goreng Curah Bersubsidi Yang nanti Mekanisme Kembali Ke DMO Dan Determinasinya Minyak Goreng Curah Bersubsidi Ini Tanggal 31 Mei 2022 Sobat pelantas Menurut Hemat saya Kita tidak Yakin Dengan Diberlakukannya Kebijakan DMO Dapat Mengatasi Polemik Minyak Goreng Yang hingga Saat ini Masih Terjadi Coba kita Perhatikan Kebijakan Yang lalu Saja Persoalannya Bukan Diproduksi Persoalan Itu Banyak Terjadi Di Lapangan Banyak Mendistorsi Karena Ada Selisih Harga 14.000 Per liter Minyak Subsidi Dengan Harga Komersil 21.000 Per liter Kalaupun Kebijakan DMO Akan Diberlakukan Kembali Perlu Pengawasan Yang ketat Pada Proses Distribusi Kita Kaji Juga Banyak Pakar-pakar Menyebutkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 Ini Yang mengatur Tentang Tata Krola Program Minyak Goreng Curah Untuk Rakyat Belum Memiliki Pola Pengawasan Dan Dalam Proses Pendistribusian Minyak Goreng Tidak Begitu Dikontrol Ketat Jadi Kebijakan Ini Tidak Yakin Bisa Mengatasi Masalah Minyak Goreng Dan Jika Tidak Dikontrol Dengan Sangat Ketat Sobat Terus diketahui Bahwa DMO Merupakan Kebijakan Batas Wajib Pasok Yang Mengharuskan Produsen Minyak Sawit Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Sementara DPO Merupakan Harga Penjualan Minyak Sawit Dalam Negeri Yang Ketentuannya Diatur Oleh Kementerian Pertagangan Pemerintah Menerapkan Program Susidi Sejak Maret Lalu Agar Minyak Goreng Curah Sesuai Dengan Harga Eceran Tertinggi Yaitu Rp14.000 Per liter Atau Rp15.500 Per kilogram Sebagai Planters Dalam data Yang kita Amati Di PIHPS Nasional Harga Minyak Goreng Curah Pertanggal 27 Mei Tercatat Rp18.500 Per kilogram Atau Setara Dengan 132,14% Dari Harga Minyak Goreng Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Sebesar Rp14.000 Per kilogram Saat ini Dan Ini Belum Termasuk Biaya Produksi Dan Transportasi Serta Distribusi Ketingkat Pengecer Artinya Selisih Harga Pasar Minyak Goreng Dengan Harga Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Itulah Yang Menjadi Disparitas Apakah Pengusaha Akan Menurunkan Harga Minyak Goreng Sementara Kita Ketahui Untuk Menghasilkan 1 kg Minyak Goreng Dari CPO Itu Membutuhkan 127,03% CPO Dan Kalau Kita Rupiahkan Dengan Harga Terakhir Untuk Lelang PTK PBN Tanggal 28 Mei Harga CPO Itu Rp14.090 Per kilogram Maka Harga Minyak Goreng Curah Adalah 127,03% X Rp14.090 Per kilogram Dan Jatuhlah Harganya Rp17.898 Per kilogram Minyak Goreng Atau Kalau Kita Bulatkan Menjadi Rp17.900 Per kilogram Minyak Goreng Dengan Kata Lain Untuk Menghasilkan Minyak Goreng Dalam Satu Kilogram Dibutuhkan CPO Sebanyak 1,2703 Kilogram CPO Dan Dengan Disparitas Harga Yang Cukup Tinggi Tadi Apakah Pengusaha Akan Menurunkan Harga Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 Ataukah Akan Terjadi Kelangkaan Dan Emak Emak Akan Antri Kembali Memenuhi Kebutuhan Minyak Goreng Tersebut Baiklah Kita Tunggu Geberakan Pemerintah Dalam Tata Kelola Minyak Goreng Saya Edi Purwanto Menyampaikan Untuk Media Perkebunan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih